Daun binahong merupakan tanaman yang memiliki manfaat dan khasiat yang besar. Manfaat daun binahong atau khasiat daun binahong sangat populer di seuruh dunia karena manfaat dan khasiatnya untuk pengobatan, kesehatan, dan kecantikan. Dalam dunia pengobatan, tanaman binahong yang dapat dimanfaatkan adalah batang, daun, dan umbi yang menempel pada ketiak daun. Bagian tanaman binahong yang memiliki manfaat dan khasiat yang paling besar dan sering digunakan adalah daun binahong. Karena dapat mengobati berbagai penyakit yang penting dan masalah-masalah kulit. Binahong, daun binahong tergolong sebagai tanaman obat tradisional yang dari dulu hingga sekarang, zaman modern masih tetap digunakan dan kepopulerannya terus naik karena manfaat dan khasiat daun binahong yang efektif berkhasiat sebagai obat dan dari kealamian menggunaan daun binahong sebagai resep pengobatan Anda. 30 manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk kesehatan dan kecantikan. Asal lusul tanaman binahong yang belum jelas, namun konon tanaman binahong berasal dari keria ini dikonsumsi oleh orang-orang Vietnam pada saat perang melawan Amerika Serikat di tahun 1950-1970an. Tanaman yang dikenal di kalangan masyarakat Cina yaitu Deng San Chi dan telah ribuan tahun dikonsumsi oleh bangsa Tingkok, Taiwan, Korea, DLL. Tanaman binahong atau anrederacor di folia dan di Inggris biasa disebut dengan madeirafine. Di Indonesia, manfaat tanaman binahong telah sangat dikenal dalam menyembuhkan pengobatan terlihat dari penamaan tanaman binahong yang beragam di setiap daerah di Indonesia. Misalnya Sunda, Gandola, Bali, Gendola, Minangkabau, Lembayung, Jawa, Gedrek, Genjerot, Uci-Uci, Madura, Kandula, Sulawesi Utara, Tatabue, Timur, Kandola, Gorontalo, Puliloko. Tanaman binahong memiliki bentuk dan ciri-ciri yang menurut wartai balai penelitian tanaman rempah dan obat, binahong, anrederacor di folia, adalah tanaman yang berupa tumbuhan menjalar, panjangnya bisa mencapai lebih dari 10 meter. Akar yang bentuknya rimpang, berdaging lunak. Batang lunak, silindris, saling membelit, berwarna keerahan, bagian dalam saulet, permukaan halus. Jika tanaman sudah tua batangnya akan berubah warna putih kusam dan sedikit mengeras. Panjang dan cabang dapat mencapai 20-30 m dan diaya mede pangkal batang dapat mencapai 3,5 cm pada tanaman umur 3 tahun, membentuk semacam umbi atau rimpang yang melekat di ketiak daun dengan bentuk yang tak beraturan dan berteksur kasar. Daun keluar dari setiap buku pada batang, berdaun tunggal, bertangkai sangat pendek, subsesile, tersusun berseling, berwarna hijau, bentuk jantung, cordata, panjang daun antara 5-13 cm, lebar antara 3-10 cm, tebal daun 0,10,2 mm dan panjang tangkai daun antara 1-3 cm, Helayan daun tipis lemas, ujung runcing, pangkal berlekuk, emerginatus, tepi rata. Permukaan sedikit licin, dan dapat dimakan. Daun binahong memiliki kadar air tinggi. Bunga keluar dari ketiak daun pada setiap peranting, setiap tangkai bunga akan keluar antara 40-60 kuntum bunga yang berwarna putih dengan ukuran bunga yang kecil, Mahkota berwarna krem keputih-putihan yang berjumlah 5 helai tidak bertekan, bunga yang majemuk berbentuk tandan, bertangkai panjang, panjang helai mangkota 0,51 cm, berbau harum. Bunga akan muncul pada tanaman yang telah berumur sekitar 2,5-3 tahun. Umbi keluar dan setiap ketiak misalnya bulu yang panjang sekitar 1-3 mm. Umbi akan muncul pada tanaman yang telah berumur sekitar 2 bulan lebih kulit umbi yang warnanya hijau kecoklatan dan daging umbi yang berwarna putih. Panjang umbi antara 5-17 cm dan berdiameter antara 1-4 cm. Perbanyakan generatif, biji, namun lebih sering berkembang atau dikembang biakan secara vegetatif melalui akar rimpangnya. Berdasarkan pendapat Yusuf Yudi Prayudi yang mengatakan dalam Wartai Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, 2009-06, bahwa seluruh bagian tanaman binahong mulai dari akar, umbi, batang, daun dan bunga sangat mujarab untuk obat penyembuhan, terapi herbal. 30 Manfaat Daun Binahong dan Khasiat Daun Binahong untuk Kesehatan dan Kecantikan Kandungan Daun Binahong Awalnya manfaat daun binahong atau khasiat daun binahong hanya berupa diakini saja bahwa terdapat manfaat daun binahong atau khasiat daun binahong yang dapat mengobati berbagai penyakit dan mengatasi masalah kulit tanpa adanya pembuktian ilmiah manfaat daun binahong atau khasiat daun binahong. Begitupun dengan penyakit apa saja atau masalah kesehatan yang dapat diobati atau berada dalam khasiat dan manfaat daun binahong seiring berkembang dan maju dunia sains dan teknologi, dapat membuktikan manfaat daun binahong atau khasiat daun binahong yang awalnya hanya diakini saja. Namun sekarang ini dapat dibuktikan bahwa manfaat dan khasiat daun binahong memang betul ada, dan manfaat daun binahong atau khasiat daun binahong dapat mengatasi berbagai penyakit atau dapat mengobati penyakit dan telah diketahui penyakit apa saja yang dapat diatasi daun binahong. Serta kini manfaat daun binahong atau khasiat daun binahong bertambah karena dapat mengatasi masalah-masalah kulit atau mempercantik diri. Pembuktian manfaat daun binahong atau khasiat daun binahong adalah dari kandungan daun binahong dan terbukti dari kandungan atau senyawa-senyawa yang terdapat pada daun binahong bermanfaat dan berkhasiat dalam penyembuhan penyakit. Kandungan daun binahong adalah flavonoid, asam oleanolid, protein, asam askorbat, dan saponin. Berbagai kandungan menyebabkan daun binahong bersifat antibakteri, antivirus, anti-inflammasi, analgesik, dan antioksidan. 30 manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk kesehatan dan kecantikan kan. Itulah kandungan daun binahong, dan dari kandungan daun binahong tersebut akan dijelaskan manfaat daun binahong atau khasiat daun binahong berdasarkan kandungan binahong tersebut. Manfaat daun binahong atau khasiat daun binahong adalah sebagai berikut. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk pengobatan dan kesehatan serta kecantikan. 30 manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk kesehatan dan kecantikan 1. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong sebagai obat maak. Daun binahong bermanfaat dan berkhasiat dalam mengobati maak. Cara membuat obat maak dengan daun binahong adalah merebus 10 lembar daun binahong ke dalam 1 gelas air hingga mendidih. Setelah itu, air hasil rebusan daun binahong dicuci dan diminum 3 kali sehari. Atau dengan membuat jus dari 10-15 lembar daun binahong dengan menambahkan 1-2 gelas atau 100-200 ml air. Baca juga, manfaat buah naga untuk maak 2. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong sebagai obat bengkak kandung kemih. Cara membuat obat bengkak pada kandung kemih dengan merebus 10 lembar daun binahong dan 5 gram daun kumis kucing bersama dengan 4 gelas air hingga mendidih dan tersisa sekitar 3 gelas. Minum air rebusan tersebut untuk 1 hari. Lakukan setiap hari. 3. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong Gagal ginjal dapat diatasi dengan daun binahong. Manfaat dan khasiat daun binahong sangat mudah didapatkan dengan merebus 10-15 lembar daun binahong ke dalam 1 gelas air hingga mendidih. Minum hasil air rebusan tersebut 3 kali sehari, aksimal 4 kali, sebelum makan. 4. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong sebagai obat kanker ginjal Cara memanfaatkan daun binahong sebagai pengobatan kanker ginjal adalah dengan merebus 15 gram daun binahong dan 15 gram daun keladi tikus dalam 5 gelas air. Biarkan hingga mendidih dan tersisa 3 gelas. Hasil air rebusan tersebut ditambahkan gula arn secukupnya. Minum ramuan tersebut setiap hari. 5. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong sebagai obat batuk muntah darah Rebus 10 lembar daun binahong ke dalam 2 gelas air bersih dan tersisa 1 gelas. Hasil rebusan diminum setiap hari. Baca juga manfaat daun sirsa untuk obat batuk 6. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong sebagai obat kencing manis. Sediakan 11 lembar daun binahong, rebus dalam 3 gelas air bersih hingga tersisa 1 gelas. Airnya diminum setiap hari. 7. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong sebagai obat radang ginjal Cara membuat ramuan obat dengan daun binahong dalam mengobati radang ginjal adalah dengan menyediakan 7 lembar daun binahong, direbus ke dalam 2 gelas air bersih hingga tersisa 1 gelas. Airnya diminum setiap hari. 8. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong sebagai obat patah tulang. Dengan menggunaan 10-20 lembar daun binahong, rebus dalam 3 gelas air yang bersih hingga tersisa 1 gelas. Kemudian minum hasil rebusan air tersebut setiap hari. 9. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong sebagai obat darah rendah. Daun binahong bermanfaat dalam mengobati darah rendah. Cara membuat obat darah rendah dengan daun binahong adalah merebus 8 lembar daun binahong ke dalam 2 gelas air bersih hingga tersisa 1 gelas. Airnya diminum setiap hari. 10. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong sebagai obat paru-paru bolong. Cara membuat obatnya adalah dengan merebus 10 lembar daun binahong ke dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Airnya diminum setiap hari. 11. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong sebagai obat gegar otak ringan berat. Cara membuat obat dengan daun binahong adalah cukup dengan mentediakan 10 lembar daun binahong direbus dalam 2 gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas. Hasil rebusan tersebut diminum setiap hari. 12. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong sebagai obat luka bakar. Cara membuat obat luka bakar dengan memanfaatkan khasiat daun binahong adalah merebus 10 lembar daun binahong ke dalam 2 gelas air bersih hingga tersisa 1 gelas. Hasil rebusan air tersebut diminum setiap hari. 13. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong sebagai obat amblian berdarah. Daun binahong bermanfaat dan berkhasiat dalam menyembuhkan amblian berdarah. Havara membutnya cukup dengan menggunakan 16 lembar daun binahong, direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Hasil rebusan air tersebut dikonsumsi setiap hari. 14. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong sebagai obat hidung mimisan. Cara memiuat obat mimisan dengan daun binahong sangatlah mudah dengan menggunakan 4 lembar daun binahong yang direbus ke dalam 2 gelas air bersih hingga tersisa 1 gelas. Airnya diminum setiap hari. 15. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk buang air besar disentri. Daun binahong dapat mengatasi masalah pencernaan yaitu buang air besar disentri. Cara membuatnya obat buang air besar dengan menyediakan 10 lembar daun binahong yang direbus ke dalam 2 gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas. Hasil rebusan daun binahong dalam mengobati buang air besar diminum setiap hari. 16. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk gusi berdarah. Cara membuat obat gusi berdarah dengan daun binahong adalah merebus 4 lembar daun binahong ke dalam 2 gelas air bersih hingga tersisa 1 gelas air. Hasil air rebusan tersebut diminum setiap hari. 17. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk menjaga stamina tubuh. Cara membuat obat dalam menjaga stamina tubuh dengan daun binahong adalah merebus 1 lembar daun binahong yang direbus ke dalam 2 gelas air bersih hingga tersisa 1 gelas. Hasil rebusan tersebut diminum setiap hari. 18. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk pelancaran heid. Daun binahong juga bermanfaat dalam melancarkan heid. Caranya dengan menggunakan 3 lembar daun binahong yang direbus ke dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Hasil air rebusan daun binahong diminum setiap hari. 19. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk selesai operasi atau habis bedah. Caranya dengan merebus 20 lembar daun binahong ke dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Hasil rebusan daun binahong diminum setiap hari. 20. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk mengobati setelah kecelakaan dan terkena benda tajam. Daun binahong dapat dengan cepat menyembuhkan luka-luka yang terjadi karena kecelakaan atau terkena benda tajam. Cara membuat obat tersebut adalah menyediakan 1 lembar daun binahong yang direbus ke dalam 2 gelas air bersih hingga tersisa 1 gelas. Hasil rebusan daun binahong diminum setiap hari. 21. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk borok akut, menahun. Cara membuat obat dengan daun binahong dalam menyembuhkan borok akut, menahun, adalah menyediakan 12 lembar daun binahong dan direbus ke dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Air dari daun binahong diminum setiap hari. 30. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk kesehatan dan kecantikan. 22. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong sebagai obat sesak nafas. Cara membuat obat sesak nafas dengan daun binahong adalah merebus 7 lembar daun binahong ke dalam 2 gelas air bersih hingga tersisa 1 gelas. Air hasil rebusan daun binahong tersebut diminum setiap hari. 23. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk obat gatal-gatal eksim kulit. Cara membuat obat gatal-gatal dengan daun binahong adalah dengan merebus 10-15 lembar daun binahong ke dalam 3 gelas air bersih hingga tersisa 2 gelas. Air hasil rebusan diminum setiap hari. 24. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk mengatasi jerawat. Cara mengatasi jerawat dengan daun binahong adalah dengan merebus 8 lembar daun binahong ke dalam 2 gelas air bersih hingga tersisa 1 gelas air. Hasil air rebusan daun binahong diminum setiap hari atau dengan cara membuat masker obat jerawat dengan daun binahong yaitu menggunakan 5 lembar daun binahong. Oleskan ke wajah secara merawat pada jerawat, lakukan sebelum tidur secara beberapa kali hingga kulit menjadi halus. Baca juga manfaat minyak zaitun untuk mengatasi jerawat. 25. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk mengatasi usus bengkak. Cara membuat obat mengatasi usus bengkak dengan daun binahong adalah merebus 3 lembar daun binahong ke dalam 2 gelas air bersih hingga tersisa 1 gelas. Hasil air rebusan daun binahong diminum setiap hari. 26. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk menambah nafsu makan. Cara membuat obat penambah nafsu makan dengan daun binahong adalah dengan menyediakan 5 lembar daun binahong dan 2 gelas yang direbus hingga tersisa 1 gelas. Hasil air rebusan daun binahong diminum setiap hari. 27. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk menghangatkan badan. Cara memanfaatkan daun binahong sebagai obat penghangat badan adalah dengan merebus 5 lembar daun binahong ke dalam 2 gelas air hingga bersih dan tersisa 1 gelas air. Hasil rebusan air binahong diminum setiap hari. Baca juga manfaat madu untuk menghangatkan badan. 28. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk menghangatkan badan. Cara membuat obat dengan daun binahong yang berhubungan lemahnya syahwat atau hubungan seksual Anda dengan merebus 3-10 lembar daun binahong yang direbus ke dalam 2 gelas air bersih hingga tersisa 1 gelas. Hasil air rebusan daun binahong diminum setiap hari. 29. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong selesai melahirkan. Rebus 7 lembar daun binahong, rebus dalam 2 gelas air bersih hingga tersisa 1 gelas. Hasil air rebusan daun binahong diminum setiap hari. 30. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk mengobati asam urat. Sangat mudah dengan merebus daun binahong dan minum hasil rebusannya dengan menyediakan 5 lembar daun binahong ke dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas air. Penting, efek samping kontraindikasi daun binahong. 30. Manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk kesehatan dan kecantikan. Jangan gunakan binahong dengan stimulan lainnya, misalnya kafein. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan memiliki efek samping, termasuk mengancam jua. Sumber kafein termasuk kopi dan teh. Bagi ibu hamil dan menyusi daun binahong tidak aman maka jangan gunakan. Selain itu, binahong juga menyebabkan nyeri dada, anginah, lebih buruk karena merangsang hati. Oleh karena itu, penderita masalah anginah sebaiknya tidak mengonsumsinya. Demikianlah informasi mengenai 30 manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong untuk kesehatan dan kecantikan. Semoga teman-teman dapat menerima dan bermanfaat bagi kita semua baik itu kandungan daun binahong, manfaat daun binahong dan khasiat daun binahong. Sekian dan terima kasih. Salam berbagi teman-teman.